Sinta Yong tunjukkan bukti Garuda Muda dicurangi Bocoran squad FIFA Match Day Target Korea Selatan U17 hadapi Indonesia Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinta Yong menunjukkan 6 momen Timnas Indonesia U23 Saat dirugikan wasit di Biala AFF U23 2023 kemarin Momen itu diunggah Sinta Yong melalui akun Instagram pribadinya At Sinta Yong 7777 Curut taktik Garuda Selatan itu sepertinya masih belum bisa melupakan kekecoaannya Atas keputusan di Biala AFF U23 2023 Suntak unggahan tersebut mengundang beragam komentar dari warga Net Tanah Air Banyak yang sependapat dengan unggahan Sinta Yong tersebut Namun tak sedikit pula yang beranggapan bahwa seharusnya Timnas Indonesia tidak mengikuti gelaran AFF kembali Sinta yang menegaskan Federasi Sepak Bola ASEAN Tenggara harus mempertimbangkan penggunaan VAR di Biala AFF ataupun turnamen lain Sebab curut taktik asal Korea Selatan tersebut menilai dari fase grup sampai babak final Keputusan wasit selalu berat sebelah dan merugikan Timnas Indonesia Untuk itu VAR dinilai tepat untuk membantu pengembangan Sepak Bola ASEAN Terlepas dari itu Sinta Yong meyakini Biala AFF yang dimainkan berjunjang berdasarkan gelampak umur sebenarnya cukup baik Ajong ini bisa memberikan jam terbang buat para pemain tetapi harus dilakserakan jangan asal-asalan Pelatih Timnas Korea Selatan U17 Byung Soeong Wan mengungkapkan target yang diusung saat berujucoba dengan Timnas Indonesia U17 Byung mengaku yang akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba sejumlah pemain baru dan memonitor performa keseluruhan anakasunya Menurut daftar yang dirilis oleh Asosiasi Sepak Bola Korea, Timnas Korea Selatan U17 akan diperkuat 24 pemain dalam lawatan ke Indonesia Menariknya sebanyak 16 pemain yang dibawa Byung merupakan runner-up Piala Asia U17 2023 Sebagai informasi, Timnas Korea Selatan U17 akan berujucoba dengan melawan Timnas Indonesia U17 Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Saiden Patria Chandra Baga Bekasi pada Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat Jelang Piala Dunia U17 2023, Ketua Bumpi SSC Erick Thohir mengirimkan permintaan ke Scott Aswan Bima Sakti Erick Thohir berharap agar akan kakak dan kolega memperlihatkan tekat kuat ketika tampil di turnamen tersebut layaknya Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 Meski tak berakhir dengan juara Erick Thohir tidak berbicara tentang Timnas Indonesia U17 harus menjadi juara karena itu memang sangat sulit untuk dipenuhi Namun, Menteri BUMN tersebut berharap agar Scott Aswan Bima Sakti bisa menunjukkan kualitasnya di pentas dunia Daftar pemain Timnas Indonesia untuk melakoni laga uji coba internasional FIFA Metri September 2023 kontra Turkmenistan mulai terkuat Selain empat penggawa versi Bandung dan tiga pemain Borneo Si, terbaru Dewai United dan PASIA Semarang juga telah mengumumkan para pemain yang dipanggil oleh Sintayong Tangsel Warriors julukan Dewai United mengumumkan bahwa dua pemain mereka telah dipanggil Sintayong yakni Riki Gamboya dan Egi Maulana Fikri Khusus Egi Maulana Fikri, pemanggilan ini jadi hal positif setelah dipinggirkan Sintayong dalam dua periode FIFA Metri sebelumnya Sementara PSIS mengumumkan satu pemainnya yakni Wahyu Prasetyo Bagi Wahyu, ini merupakan pemanggilan perdana ke Timnas Indonesia Hal itu merupakan dampak dari performa apiknya dalam mengawal pertahanan PSIS Semarang di BRI Liga 1 2023-2024 Setelah berjuang di Biala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 akan tampil di kualifikasi Biala Asia U23 2024 Sebagai tuan rumah gerumka, Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Cines Taipei atau Taiwan pada 9 September Kemudian bertemu Turkmenistan pada 12 September Sumarci berharap untuk pemanggilan kali ini pihaknya mendapatkan dukungan penuh dari klub Mengingat kualifikasi Biala Asia U23 2024 digelar saat periode yang sama dengan FIFA Metri Dengan demikian kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 akan diliburkan untuk sementara waktu pada 4-15 September Ketua Badan Tim Nasional Sumarci, Buka Suara Soal Nasi Pelatih Sintayong Usai gagal membawa Timnas Indonesia U23 menjuarai Biala AFF U23 2023 Yang mewastikan posisi pelatih asal Korea Selatan itu aman Sumarci menjelaskan posisi Sintayong tidak akan berpengaruh hanya karena gagal di Biala AFF U23 2023 Justru ia ketopi lantaran perjuangan Garuda Muda begitu luar biasa dalam turnamen ini di tengah keterbatasan Hadapun kontrak Sintayong sejatinya berakhir pada Desember 2023 Namun kabar terbaru menyebut masa bakti juru formal siasal Korea Selatan itu Sampai gelaran Biala Asia 2023 selesai pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 Sejak melatih Timnas Indonesia pada akhir 2019 Sintayong memang masih nihil gelar Namun ada beberapa hal yang harus diapresiasi karena juru taktik 52 tahun itu Bisa memberikan perkembangan positif untuk Tim Merah Putih dari berbagai kelompok usia Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Metri di Stadion Gelora Pungtomo, Surabaya pada 8 September 2023 Sementara itu Timnas Indonesia U23 berjuang di babak kualifikasi Biala Asia U23 pada 4 hingga 12 September 2023 Pelatih Sintayong mengaku akan memanggil pemain yang berbeda untuk Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia Dia menegaskan tidak ada pemain yang dipanggil untuk memperkuat dua tim tersebut sekaligus Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku akan menangani langsung baik Timnas Senior maupun Garuda Muda Mantan pemain Timnas Indonesia Yonki Aribawa mencuri perhatian publik di media sosial Striker yang pernah memperkuat Timnas Indonesia pada media 2010 hingga 2011 ini memang pernah menjadi salah satu penyerang kenamaan di Indonesia Namun kini dia terdepak hingga harus bermain Tarkam Dikutip dari ugan akun TikTok Liga Andreskot Tarikam Banten Yonki mengalami nasib yang gocak saat jatuh terguling-guling akibat di tekel ayam Selesai terjatuh Yonki hanya bisa tersium kecut sembari membenai kaos kakinya Momen gocak semacam ini juga membuat penonton di pinggir lapangan jadi terhibur karena munculnya ayam tersebut Alasan LV Andres de Wangga disebut mirip dengan Rodrigo de Paul Yakni karena kedua pemain tersebut sama-sama merupakan persebak pola yang garang ketika di atas lapangan seperti seorang preman Saat bermain di posisi baik tengah maupun gelandang de Wangga memiliki satu curi khas permainan yakni keras Curi khas permainan seperti ini mirip dengan gaya permainan pemain Atletico Madrid asal Argentina Rodrigo de Paul Pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah itu juga memiliki gaya permainan yang keras saat mengawal lini tengah Sayangnya meski memiliki gaya permainan yang mirip Di Wangga dan Rodrigo de Paul tidak dapat berduel di pertandingan Indonesia versus Argentina pada FIFA Match Day bulan Juni lalu Di Wangga urung mendapatkan kepercayaan Sintayong pada saat itu Asisten pelatih timnas Indonesia urutikan Nova Arianto berpesan kepada para pemain yang sudah dipulangkan ke klub masing-masing Melalui Instagram pribadinya Nova Arianto menjelaskan bahwa penampilan pemain di klub dan timnas Indonesia U23 berbeda 180 derajat Diketahui penggawa Garuda seringkali malas berlari ketika membela klub Mereka kena berjalan kaki juga stamina sudah terguras di berita akhir Alhasil mentalitas para pemain habis ketika kembali dipanggil Nova ingin pemain menghilangkan kebiasaan tersebut Menurut Nova Ike juga kebiasaan malas berlari ketika sudah lelah tersebut dibiarkan Maka para pemain akan sulit berkembang Oleh sebab itu tugas pelatih di level klub untuk membentuk mental para pemain Agar tampil Spartan selama 90 menit Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga